masih ada sobat peternak yang bertanya kandang SBO itu seperti apa bagaimana cara membuatnya ya sobat peternak yang mau dimana seperti inilah yang dimaksudkan dengan kandang SBO SBO itu singkatan dari sampah bahan organik jadi kandang dibuat dari sampah bahan organik lantainya lantai kandangnya yang dibuat dari sampah bahan organik sedangkan atapnya tetap seperti ini terserah mau pakai seeng atau pakai bahan lain silakan begitu juga dinding ini dinding luar kami pakai tembok seperti ini kecuali di bagian dalam seperti ini ya kami pagar-pagar sedang menggunakan kayu sedangkan lantainya jelas bukan lantai semen bukan lantai tanah bukan deh kayu bukannya bersih tetapi berupa sampah bahan organik yang terlihat sekarang kondisinya bukan lagi sampah bahan organik melainkan sudah berubah menjadi pupuk organik SBO pupuk organik sampah bahan organik jadi keunggulan dari kandang SBO ya kita bisa mendapatkan atau menghasilkan pupuk SBO pupuk sampah bahan organik bahan organik atau SBO yang kita bisa pakai berupa apa saja bebas bebas saja terserah dari kita yang mudah kita dapatkan di tempat kita masing-masing bisa menggunakan dedaunan mentah atau rerumputan mentah dedaunan kering rerumputan kering silakan jerami-jerami silakan bisa pakai serbuk gergaji sekam padi bisa juga menggunakan kertas-kertas dedaunan kardus kardus bisa juga menggunakan bekas alas kandang ayam potong ayam pedaging ayam petelur kita ambil untuk ditumpukan ke dalam kandang seperti ini kita tumpukan juga sesuka kita bisa saja bisa ditumpukan sekaligus bisa juga ditumpukan secara perlahan-lahan penumpukan usahakan ketebalan minimal 20 cm kemudian kalau ditumpukan secara perlahan-lahan ya disesuaikan sajalah yang terpenting nanti ketebalannya tetap seperti itu setiap hari SBO yang ada akan digusur oleh ternak babi ya seperti itu mirip pekerjaan menggusur ya seperti itu sudah kita perhatikan dan SBO yang ada secara otomatis bercampur dengan kotoran daripada babi fesis dan kencing dan lama-kelamaan berubah menjadi seperti ini pupuk SBO pupuk sampah bahan organik sudah bisa dipanen kalau kita keluarkan pupuk SBO seperti ini ya otomatis SBO kita ganti dengan yang baru begitu sobat peternak yang buliman sangat sederhana cara membuat lalu bahan-bahan yang bisa dipakai untuk membuat kandang SBO selamat menikmati selamat menikmati